Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Chenko Takahiro So, kita takahiro people Di video kali ini, aku bakal ngejelasin Tentang sublim nih, jadi buat temen-temen yang Waru mulai usah percetakan, terus kayak Sering banget nih aku jawab pertanyaan kalian kayak Kak Chenko, kalau misalnya aku punya Atau pengen ganti ke sublim Itu gimana sih tintanya, atau kak Chenko Gimana cara nguras printer sublim Atau kak Chenko gimana sih cara memulai usaha Menggunakan printer sublim gitu, dan apa aja sih Kegunaan printer sublim itu Jadi aku akan jelasin disini secara teori dulu ya Jadi sublim itu adalah Proses pemindahan Tinta secara dipanaskan ke media Jadi kalau misalnya ada Gambar yang harus dipanaskan Seperti di setrika, menggunakan mesin press Atau mesin overpress Kayak mesin hitrol kayak gitu, itu namanya Proses penyubliman gitu, atau Kalau disini tuh Biasanya kita sebutnya, itu orang lagi nyublim gitu Nah sublim itu artinya Pemindahan tinta, atau pemindahan cetakan tinta Kedalam media dengan cara dipanaskan Jadi seperti itu, kalau kita lihat Cara proses pembuatan gelasmu Itu disublim Itu berarti tintanya dipanasin Langsung ke media gelasnya Terus ada juga kayak baju full print Baju full print itu cetak menggunakan printer sublim Lalu ditempel ke media kertas dengan cerita dipanaskan Dan tintanya atau media cetaknya akan berpindah ke media objeknya gitu Nah jadi seperti itu teman-teman untuk yang belum tahu tentang sublim gitu Jadi gak akan bisa nih kalau misalnya teman-teman beli kertas sublim Tapi tintanya tinta biasa itu gak akan ngaruh banget gitu Dan aku akan bikin videonya Aku akan unboxing, kebetulan aku beli printer baru Sebenarnya videonya udah kemarin sih Cuman aku akan gabungin dengan video ini gitu Jadi aku akan unboxing printer baru aku Dan kita akan hitung nih berapa budget atau HPP yang aku keluarin Untuk modal printer sublim baru gitu Jadi teman-teman kalau misalnya udah punya printer biasa Terus udah jalan nih orderannya Aku saranin jangan ganti-ganti tinta Atau jangan ganti ke sublim Kalau mau beli printer baru khusus untuk sublim Hanya saja untuk perawatan sublim Minimal sehari itu harus ada tinta keluar Atau minimal sehari itu harus nyetak Kalau misalnya satu hari gak ada orderan Itu dari printer sublim Itu rawan mampet sama takut kena headnya juga Jadi tiap hari harus dibersihin teman-teman Untuk printer atau tinta sublimnya Oke aku akan unboxing dulu printer sublim baru Dan kita akan hitung nih berapa sih harganya gitu Oke langsung aja kita lihat ya Merakit printer Ah anjir apa sih bahas aja gitu ya Pokoknya itulah Jadi intinya aku beli printer baru Dan ini udah susah banget aku nyari L-series Apa yang tipe satu gini Ini aku dapetnya juga agak mahal Sekarang harganya udah di Bandung tuh udah harga 2, sekian lah 2,3 dan aku dapetnya 2,4 tuh tanpa tinta ya Jadi aku eh ini tanpa tinta gak tau Udah sama tinta Jadi buat teman-teman yang kayak mau bikin Atau mau usaha cetak sublim Atau mau punya printer sublim Atau mau main di dunia sublim Itu aku rekomendasi wajib punya satu tinta Atau satu printer khusus sublim Dan ya di video kali ini aku akan coba rakitin Seperti video aku sebelumnya gitu Berarti udah ada 2 video Dan sekarang 3 sama ini 3 video ya Dan mungkin yang kemarin Kurang paham atau kurang jelas Jadi aku akan bikin lagi Coba versi barunya Untuk ngerakit printer sublim ini dari nol gitu Oke dan disini ada tulisannya ya Perhatian ya harus di unboxing dulu Sambil di videoin Oke jadi aku sekalian bikin konten aja ya Oke kita lihat dulu dalamnya Dan kita unboxing bareng-bareng ya Oke ini aku dapet apa ya Seperti nota pembelian mungkin Ini nota pembeliannya mungkin invoice-nya ya Jadi ini Oke kalian bisa lihat ya Harganya 2,345 Hampir 2,4 lah ya Untuk baru Perhatian Tanda video unboxing Komplik rusakan Kurangan tidak dilayani Video direkam sebelum dan sampai Selesai pembukaan paket Oke ya Kita buka Bismillahirrahmanirrahim Biar gak ada pihak yang disurangin Kalau ada apa-apa Atau ada yang gak lengkapnya gitu ya Oke kita pastiin dulu Kalau misalnya kalian beli printer baru Duh Unit-unitnya sama Yang tersedia di dalamnya gitu Seperti Kabel printer itu harus ada Waji banget ya Setelah dicolokkan Kabel power harus ada juga Lalu disini Oh gak deh Disini aku ternyata sama tinta ya Jadi aku dikasih tinta originalnya Tapi ini sayang banget gak akan kepake Kalau gak saya tadi aku belinya yang tanpa tinta ya Jadi kalau tanpa tinta Mungkin kayaknya dikurangin 100-200 ribu Jadi kalau misalnya kalian beli Printer yang tanpa tinta original Atau kalian mau beli Printer yang mau dipake buat sublim Kalian bisa request ke penjualnya Itu tanpa tinta Nah ini kayaknya aku Salah beli deh anjir Pake tinta dong Aku kan mau pake tinta sublim gitu Jadi ya ini mungkin ya Aku pake buat staff packing aja deh Buat mencetak resi Atau Bikin apa ya Cetak yang lainnya Karena ya buat aku tinta original Ini kurang kepake sih di tempat aku gitu Jadi yaudahlah Kalau ada yang mau beli silahkan aja gitu Beli aja ya Ini masih original dan Masih bawaan dusnya gitu Bukan rekest ya Jadi aku gak akan kepake ini si tinta ini ya teman-teman Aku keluarin dulu aja Oke Nah kita coba liat unitnya Oke Nah seperti biasa kita cek itu Bagian-bagian ininya ya teman-teman Nah Ada lakban-lakban ungunya berarti ini masih segel juga Kita keluarin dulu Nah Disini juga ada buku-buku panduannya Seperti part untuk install drivernya Aku biasa suka download aja sih di website-nya Biar gak ribet Oke Kayaknya udah cukup Kita lepas-lepas dulu aja si Perekat biru ini ya Oke kita liat lagi Ini masih utuh tersegel semuanya ya Dan masih ada garansi dari Absence selama 2 tahun Nah biasanya kalau aku beli printernya tuh Suka langsung dilubangin untuk membuangkan tintanya gitu Karena aku udah males banget Kalau misalnya harus dibawa ke service center Dan hampir jarang banget Kalau aku punya printer dibawa ke service center Menurut aku pelayanannya kurang lah ya Terus Udah gitu lama gitu Selesainnya bisa sampai 1-2 minggu Jadi Aku bisa langsung dilubangin Tapi itu gak aku rekomendasiin Atau gak aku saranin gitu ya Jadi kayak gitu aja sih Terus Aku akan coba isiin dulu tinta ya Untuk tinta sublimnya Oke disini aku pake tinta Sublim yang aku bikin sendiri ya Atau aku repack sendiri Kayak gini Jadi aku juga udah jual Dan udah banyak yang beli juga Ini khusus buat sublim yang aku pake selama bertahun-tahun Jadi aku pindahin Sininya kesini ya Karena berbentuk eco tank Dan untuk masukin ke tabungnya berbeda Jadi harus dipindahin dulu si cairannya gitu Dan misalnya kalau kalian beli Itu nanti dapetnya kemasannya seperti ini Jadi kalian harus punya juga Bekas botolnya seperti ini Buat mindahin ke printernya gitu Oke Oke jadi aku disini install dulu drivernya ya L1250 Karena aku males banget pake CD drive Jadi kita download Terus kita install disini Ini udah selesai download Komplit ya Kita buka foldernya Ini ada Kita langsung install aja disini Tinggal kita run Install seperti biasa aja tinggal next 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 aja ya Oke Oke Setuju Oke Oke disini udah ada ya Sambungan jaringan Terus sambungan USB Oke Kita colokin dulu si printernya Ini printernya udah dikebawahin Oke Oke udah dinyalain Disini kita Sambungan USB Pilihnya aja Coba oke Ini tunggu mendeteksi dulu Nah Ini penginstallan driver printer Dan konfigurasi port Berhasil diselesaikan Oke nah selanjutnya Kita isi dulu tintanya ya Oke kita isi dulu ya Kita isiin sampai benar-benar penuh Ini kalau teman-teman mau pakai sublim Pakai yang kayak aku ya Ini aku udah jual Oke ini udah penuh ya Kita cabut Tutup Aduh ya Oke Sudah tutup Misalnya kita tinggal tekan aja Nah Kita tekan aja terus Jadi biar nge-pumping Sama si tintanya kesedot Sampai ke head gitu Jadi buat printer baru Seperti ini ya Kalau teman-teman mau beli Tinta atau printer sublim Sama kayak printer biasa kok Ini fungsinya ini Nge-pumpa si tinta Sampai ke bawah Ini dilakukan harus berapa lama Hampir 10 menit Sampai tinta benar-benar keluar Oke kita tekan lagi Jadi disini kita tunggu aja Sampai 10 menit ya Sampai si Lampu ore nya berhenti berkedip Jadi ini masih terus nge-pumpa Nge-pumping terus Sampai tinta benar-benar ke bawah head Kita tunggu dulu aja terus teman-teman Oke takairo people Jadi ini udah berhenti Atau lampu indikator warna oranye disininya udah gak nyala Ini juga udah nge-pumping lagi Udah gak nge-not lagi tintanya Ini lampunya udah hijau Udah standby Kita matiin dulu disini Kita langsung coba tes ya Nah jadi Kita tekan lagi tombol yang tadi Warna oranye nyala ini Ini kita tekan sambil ditahan 5 detik Satu Dua Tiga Empat Lima Ini sambil nyalain on Nyalain Lepas Nah Jadi ini langsung otomatis cek nozzle atau cek print ya Jadi test print nya seperti itu teman-teman Tuh Jadi itu cara test print nya ya Set Nah Disini kita lihat Masih baru ya Sini ada warna hitamnya masih ada bolong satu Warna magenta nya masih bolong satu Sisanya udah pada bagus Jadi kita cek nozzle aja sekali lagi ya Sebelum kita mulai test print Oke 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 ini kita lagi cek nozzle ya Kita klik selesai aja Eh harus selesai tolong bersihkan lah Ini perbandingan yang pertama Ini magenta nya tinggal satu geris lagi Tadi yang warna hitamnya jelek ya Dan tadi yang udah dicek bagus belasin hitamnya Oke sekali lagi ya Meriksa nozzle Bersihkan langsung Oke jadi ini hasil terakhir final Udah bagus Cek nozzle Print nya baru dua Dan kita langsung test aja Cetak lanier Kualitasnya bagus gini Oke Nice ya Jadi kayak gitu aja Untuk instalasi printer sublim dari awal Sampai berhasil kayak gini Mantap Oke selamat mencoba Nah oke jadi kayak gitu teman-teman Untuk printer sublim atau printer baru aku ya Kebetulan printer sublim aku biasa Cuman awet satu tahun Itu pun udah Satu kali service Atau dua kali sampai tiga kali service Dan udah satu kali ganti head Karena pemakaian disini Emang banyak banget gitu Sublimnya Jadi aku minimal Harus punya dua printer sublim Untuk mengoperasikan Operasional di Takahiro ini Nah kalau misalnya teman-teman mau juga nih Atau Berencana ingin membeli printer sublim Aku saranin menggunakan printer Epson L series ya Karena kalau printer yang lain Aku kurang Rekomendasi dan aku gak bisa ngejelasin secara Apa ya Secara Real gitu Karena aku belum pernah pakai printer lain Aku seringnya pakai printer Epson gitu Jadi aku udah pernah terjun ke lapangannya Aku udah Tahu secara Pemakaiannya seperti apa Dan aku akan bagiin ke teman-teman Seperti apa Pengalaman aku menggunakan printer Epson itu Jadi kalau misalnya teman-teman kayak Kacian kok aku pakai printer Canon gimana Ya silahkan aja coba Asal yang di infus gitu Jangan pakai yang cartridge gitu Cuman aku gak tau sih Untuk ketahanannya Kualitas gambarnya Dan karena aku Belum pernah pakai untuk printer Canon Atau printer Selain Epson untuk sublim gitu Jadi kayak gitu aja sih teman-teman Silahkan buat teman-teman yang mau Beli printer sublim Boleh beli ke toko printer terdekat Atau toko komputer yang jual printer Caranya udah sama seperti itu Terus aku rekomendasiin Hati-hati saat membeli tinta sublim Karena banyak juga tinta sublim yang kurang worth it Kalau misalnya teman-teman mau Saya beli di aku Aku juga udah jual Ecerannya Per botol gitu Udah banyak banget yang pakai Dan aku pakai tinta ini selama 4 tahun Atau selama aku Usaha di Takahiro Shopu gitu Jadi kalau misalnya teman-teman ragu Menggunakan tinta lain Teman-teman boleh samain tinta dengan yang aku pakai gitu Dan aku juga udah ada linknya di toko online aku Atau udah ada tinggal teman-teman beli aja gitu Dan insya Allah aman Karena aku juga sendiri yang pakai tinta itu Kalau misalnya ada apa-apa Mungkin bisa aku bantu gitu So oke deh kayak gitu aja Thank you so much yang udah nonton Saya Chan Kotakiro Pamit dulu sampai ketemu di video berikutnya Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan kolom komentar Atau ada MQ Instagram saya di sebelah sini Hmm apa lagi ya Yaudah deh kayak gitu aja Oh satu lagi Kalau misalnya teman-teman nanya Kayak kacen Kalau di kacen kok bisa gak sih Beli langsung printer sublimnya Terus langsung diisiin Langsung diisi tinta Aku sih masih pikir-pikir dulu ya Kalau misalnya Katakan yaudah mau Bersendi aku sekalian Ya aku bisa aja diadain Cuman untuk pengirimannya segala macem Itu aku takut gitu Gak ada garansi segala macem Ya jadi Aku saranin teman-teman Beli aja di toko printer terdekat gitu Tapi kalau misalnya kalian kekeh gitu Yaudah lah mungkin nanti aku akan adain Mungkin kayak sistem PO gitu ya Oke deh sampai ketemu di video berikutnya Saya Chan Kotakiro Pamit dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Yuh